Halo sahabat Anyus, hari ini Salma Salsabil benar-benar merasakan hujatan warganet, lantaran, dengan sengaja merubah lirik lagu almarhum Didi Kempot, Kowe Karo Aku, menjadi Kowe Karo Asu, atau dalam bahasa Indonesia, kamu dengan anjing, sambil tertawa-tawa seakan kalimat itu lucu, gunakan kalimat yang sangat melecehkan, menjadikan sobat ambiar marah besar hingga menuntut permintaan maaf, atau bisa berujung pelaporan kepada pihak berwajib. Baru-baru ini, penyanyi muda jebolan pencarian bakat, Salma Salsabil alias Salma Idol ramai jadi perbincangan warganet, ia pun dihujat oleh warganet. Pasalnya, ia mengubah sepenggal lirik lagu stasiun balapan milik mendiang Didi Kempot. Istri Didi Kempot pun memberikan nasihat kepada Salma, simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam unggahan video akun Instagram at Sobatambiar, Salma Idol tampak mengucapkan penggalan lirik dari lagu mendiang Didi Kempot berjudul Stasiun Balapan, namun, diduga, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat itu merubah lirik lagu itu. Saat itu, Salma diduga merubah penggalan lirik Koe Karo Aku, menjadi Koe Karo Asu, terlihat Salma tertawa usai mengubah lirik lagu Stasiun Balapan. Rupanya, unggahan at Sobatambiar itu diketahui oleh istri mendiang Didi Kempot, Yan Velia, ia pun tampak geram dengan hal tersebut. Siapa tuh ini namanya? Gak beradab merubah lirik orang? Teks saya keltau orang ini yang rumong Sofens Didi Kempot Anda terima, tulis Yan Velia di lansir Viva dari kolom komentar akun Instagram at Sobatambiar pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Tak lama dari komentar itu, Yan Velia kemudian memberikan nasihat untuk Salma Idol, istri mendiang Didi Kempot ternyata baru tahu sosok Salma. Nduk Cah Ayu, at Salma Salsabil 12 ternyata seorang juara Idol, kami yang tinggal di kampung dengan kesibukan yang padat, semoga karirmu sukses disertai juga rasa syukur atas perjuangan pendahulu, terang Yan Velia. Kemudian, Yan membeberkan bagaimana mendiang Didi Kempot menciptakan lagu Stasiun Balapan, ia pun meminta Salma menghargai karya mendiang suaminya. Menurut cerita beliau lagu dibuat pakai ikhtiar dan tidak mudah bisa membawa lagu-lagu budaya asli Indonesia kekancah internasional, bukan hanya keluarga yang harus menjaga tapi penerus, ucap Yan Velia. Matur nuwun semua fans Didi Kempot dimanapun kalian berada atas pembelaan kepada almarhum Didi Kempot, rukun dan kompak selalu, buat fans Salma stop demi saya enggih, karena HP saya murahan malah mati, pasti dimaafkan dan belajar menghargai karya orang dan bisa legowo meminta maaf jika merasa sebuah becandaan sekalipun, semakin semangat berjuang buat lagu-lagu Jawa, kita yang di lapangan kita yang berjuang saling rukun dan kompak, pungkasnya. Nah, demikian informasi yang bisa Anyu sampaikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.